Oke, pertemuan ketiga ini saya akan bahas yang berkaitan dengan model ANOVA, model pelancang percobaan. Nah, gitu ya. Karena ini matrikulasi yang sifatnya refreshing, karena saya yakin dulu sudah pernah dapat semua ya. Nah, jadi begini, dari model yang paling sederhana, jadi kalau model yang paling sederhana ini, bahwa apa yang kita uji-cobakan itu katakanlah di sini tidak membandingkan perlakuan. Jadi perlakunya cuma satu, jadi nggak ada yang dibandingkan. Nah, di mana unit percobaan, unit percobaan itu adalah unit terkecil, di mana perlakuan itu, kalau ada perlakuan ya itu, di uji-cobakan, kemudian diamati hasilnya. Nah, katakanlah ini media tumbuh, yang notabene ini ada 1, 2, 3, 10 x 3, 30. 30 media tumbuh yang, tanda petik, diasumsikan seragam kondisinya. Kondisinya seragam. Nah, kemudian media tumbuh ini kita tumbuhkan apalah, terserah misalnya apa, padi atau apa saja yang bisa diamati gitu ya. Sama-sama tumbuhkan. Nah, tentunya pada waktu tertentu setelah ditumbuhkan itu, akan bisa diamati. Katakanlah, apa namanya, tingginya atau tinggi, kalau di sini ya dari ujung sampai, dari ujung pangkal sampai ujung pangkal daun misalnya gitu. Eh, sorry, ujung daun misalnya gitu ya. Nah, andaikan seperti ini. Ini masih simulasi ya, ini simulasi. Nah, jadi kalau ini saya tekan, di-share kosong di sini, kontrol copy, kontrol paste begini, ini datanya berubah semua. Datanya berubah. Simulasi. Nah, oleh karenanya, karena tidak ada perlakuan yang dibandingkan, karena hanya satu perlakuan, yaitu misalnya tanaman tertentu, varitas tertentu, ya. Maka yang kita bisa buat modelnya adalah, apa yang kita amati ini, respon ini, ya, itu merupakan fungsi dari rata-rata umum, rata-rata umumnya berapa, ditambah error. Jadi, meskipun kita sudah membuat sedemikian rupa, sehingga unit percobaan ini seserah gak mungkin, gitu ya, seserah gak mungkin. Padahal kita tumbuhkan, katakanlah dari biji itu, yang notabene kita pilih seserah gak mungkin, tapi tetap saja ada error, gitu ya. Tetap ada error. Nah, inilah bedanya model statistik dengan model matematik. Jadi, model statistik itu ada unsur error, ada unsur sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh si peneliti. Jadi, modelnya seperti apa, ya. Jadi, bahwa apa yang kita amati ini, sama dengan rata-rata umum, rata-rata umumnya kalau ini kita cari, misalnya. Oke, sebelumnya caranya begini, mungkin sudah tahu kan. Jadi, kalau kita punya array seperti ini, data seperti ini, untuk memudahkan kita beri nama. Jadi, kita sorot seperti ini, kita taruh di sini, misalnya ini no design, gak ada rancangan. Apapun namanya di sini, ya. Ini saya beri nama no design. Kalau nyorotnya kurang, namanya bukan no design. Jadi, no design itu seluruh sel ini. Nah, kita, misalnya kita ingin hitung rata-ratanya, average. Average, no design, gitu. No design, jadi gampang. Gitu ya. Nah, rata-ratanya ini. Pada saat data ini, ya, karena ini simulasi, begitu kita klik kontrol copy, kontrol praktis, ini selalu berubah. Ini selalu berubah, ya. Oke. Jadi, andai kan begini. Jadi, kalau komponennya, ini rata-rata umum pada saat ini, pada saat data disimulasikan ini, plus errornya. Nah, errornya itu sama dengan, karena apa yang kita amati ini, sama dengan rata-rata umum plus error, jadi kalau rata-ratanya lebih besar daripada apa yang kita amati, berarti errornya, negatif, kan, gitu. Atau positif. Kita lihat. Jadi, di sini C3 dikurangi ini, ya. Ini lebih besar daripada ini, positif, sebenarnya, ya. Oke. Kita bisa menggunakan begini. Rata-rata ini, sorry, pengamatan ini dikurangi rata-rata secara umum. Biar average, no design. Nah, jadi ini errornya. Ini errornya. Rata-rata semua ini itu 0,543. Ini errornya. Nah, kita bisa mengkopikan semua error ini ke sini. Jadi, errornya ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang penting bahwa jumlah error ini pasti sama dengan 0. Apapun, ini kalau kita simulasi lagi, tetap jumlahnya sama dengan 0 juga. Jadi, kalau ini kita sorot, jumlahnya sama dengan 0. Itulah. Makanya, asumsi pertama bahwa error itu berdistribusi normal dengan rata-rata 0. Ini sudah ditunjukkan bahwa rata-ratanya 0. Kalau jumlahnya 0, rata-ratanya pasti 0. Nah, varianya berapa? Ya, varianya dari sini, dihitung tinggal varianya berapa. Jadi, kalau kita menganalisis data dalam percobaan, itu komponennya begini. Jadi, yang pertama, di sini tidak ada perlakuan. Kalau tidak ada perlakuan, di sini kita bisa tuliskan sumber keragamanya itu rata-rata umum, rata-rata umum, atau konsanta. Atau konsanta. Kemudian di sini error, atau galat. Sorry. Galat. Nah, kemudian di sini total. Nah, jadi, dalam pembagian apa yang kita sebut, ini breakdown ya, kalau kita mendekomposisi apa yang kita amati di respon ini, itu sama dengan fungsi dari rata-rata umum plus galat. Karena tidak ada perlakuan di sini. Umumnya, ini awalnya, biar paham benar. Nah, jadi, makanya di sini sering disebut dengan kolomnya ini, sumber keragaman. Sumber keragaman. Keragaman. Atau SK. Ini derajat bebas. Dibas. Dibas. Ini jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat gitu ya. Ini kuadrat tengah. Ini terminologinya ya. Nah, jadi, untuk rata-rata umum, rata-rata cuma satu ya. Rata-rata cuma satu ini. Jadi, derajat bebasnya satu. Untuk total, ini totalnya, karena kita tidak mengoreksi. Karena kita tidak mengoreksi. Biasanya rata-rata umum itu sebagai koreksi dari total ini. Berarti, ini, apa namanya, derajat bebasnya sama dengan, ya, banyaknya pengamatan. Banyak pengamatan, tadi kita sebut no design. Kita sebut no design. Jadi, derajat bebas totalnya 30. Kok nggak dikurangi satu? Nggak. Karena di sini, rata-rata umum dipisahkan dari total. Jadi, ini total, istilahnya total tidak terkoreksi. Nah, galatnya selisihnya tentunya. Kalau 30 derajat bebas total, derajat bebas rata-rata umum atau derajat bebas konsantai itu satu, maka ini, apa namanya, derajat bebas galatnya. Nah, bagaimana jumlah kuadrat total? Nah, jumlah kuadrat total ini bunyinya begini. Nanti bisa, bisa dilihat bahwa ada, kola. Jadi, generalisasinya seperti ini. Tadi kita sebut data itu no design. Jadi, kita buat rumusnya begini. Ini rumus dari jumlah kuadrat total. Sum square dari, jadi masing-masing data itu dikuadratkan. No design. Nah, di sini ingat ya, ini karena rata-rata umum itu tidak digunakan untuk mengoreksi, makanya di sini tidak ada faktor koreksi. Tidak dikurangi faktor koreksi. Oke. Nah, yang di sini, rata-rata umumnya sama dengan, rata-rata umumnya sama dengan, faktor koreksi itu, makanya biasanya yang dipakai untuk mengoreksi. Faktor koreksi itu, jumlah dari data keseluruhan, jumlah dari data keseluruhan, sum dari no design, yang dikuadratkan, yang dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya pengamatan. Count dari no design. Oke. Jadi, ini data yang sudah berubah, kan simulasi ya. Yang jelas pokoknya, yang penting nanti rumusnya saja. Nanti kalau nggak mau berubah rumusnya, berubah angkanya, rumusnya di sini dimatikan. Oke. Nah, kemudian jumlah kuadrat galak, sama seperti derajat bebasnya, yaitu selisih antara jumlah kuadrat dari total, dikurangi jumlah kuadrat rata-rata umum. Oke. Jadi, di sini tambah di sini sama dengan ini. Oke. Nah, yang namanya kuadrat tengah itu, jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Oke ya. Di bawahnya juga sama. Jumlah kuadrat ini, dibagi jumlah kuadrat derajat bebasnya. Oke. Nah, setelah itu kolom berikutnya, biasanya F, namanya F hitung. F hitung, itu rasio dari kuadrat tengah sumber di sini apa, dibagi, kalau ini gelatnya cuma satu, ya dibagi galak ini, sumlah kuadrat galak ini. 93,57 sekian. Oke. Nah, ini kalau menganalisis, di sini nggak ada perlakuan. ini nggak ada perlakuan, ya. Nggak ada pengaruh perlakuan, ini sama semua. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ini kebetulan, rata-ratanya signifikan. Pengaruh rata-ratanya signifikan. Jadi, kalau kita, sorry, kita mau simulasikan, ambil sel yang kosong, tekan Ctrl C, atau copy, kemudian tekan Ctrl P, begini. Oke. Ini bisa tekan di terus. Oke. Ctrl C, Ctrl P, ya. Nah, ini angkanya berubah terus, itu. Itu. Oke, ini yang sederhana. Kemudian kita, ini di sheet yang lain, ya. Seat yang lain, ini ada, kalau kita tahu, misalnya ini, apa yang disebut dengan rancangan acak lengkap, atau, kalau bahasa Inggrisnya, completely randomized design. Andekan kita punya tiga perlakuan, namanya ABC. Entah varietas, entah apa, pokoknya ABC di sini, ya. Kemudian, kebetulan ini, kebetulan, kita menggunakan ulangan yang sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh. Masing-masing perlakuan ini diulang sepuluh. Nah, fungsinya ulangan ini, ya, fungsinya ulangan itu sebetulnya adalah untuk digunakan untuk menaksir atau memprediksi berapa varian dari error. Varian dari error itu berapa, itu dihitung dari sini. Nah, ini juga simulasi, ya. Ini simulasi yang dimaksud dengan rancangan acak lengkap itu bahwa, oke, ini adalah layout dari data. Layout data, ya. Bukan layout lapangan. Bukan layout lapangan. Jadi, kalau misalnya kita mau ABC ini dilokasikan di mana saja, kita beri nomor, nih, dari 1 sampai 30. Dari 1 sampai 30, misalnya. 1 sampai 30. kemudian kita melakukan pengacakan. Membuat bilangan acak, ya. Bilangan acak itu kalau pakai Excel begini, kalau pakai Excel, ya. Misalnya begini. Run. Run. Kurung buka, kurung untung. Ini menghasilkan bilangan acak, ya. Dari 0 sampai 1. Saya ilustrasikan saja, tidak 1 sampai 30, tapi 1 sampai 10 saja. Jadi, begini, misalnya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, misalnya. Jadi, ya. kemudian ini, kalau misalnya A-nya 5, B-nya 5, A-nya 5, B-nya 5, maka kita harus mengurutkan dulu ini. Mengurutkan, oke, kita sebut kalau mau diberi nama, boleh. Kalau nggak diberi nama, juga nggak apa-apa. Tapi nanti harus dikasih kunci, ya. Jadi, ini rank. Ini rank. Rank, ya. Titik AVG, misalnya. Titik AVG. Atau titik E-Q juga boleh. Ini itu urutan keberapa. Urutan keberapa dari keseluruhan ini. Oke. Nah, urutannya gimana? Urutannya apakah naik, apakah turun. Kalau ini desain turun, 1 naik. Kalau naik, 1. Jadi, kalau terkecil, diberi. Kalau bilangan ini bilangan terkecil, diberi angka 1, bilangan terbesar, diberi angka 10, kan, gitu. Nah, ini begini. Oh, ternyata ini sekarang ini terbesar. Sekarang, ya. Terbesar. Nah, supaya bisa dikopikan ke bawah, karena di sini tadi relatif, maka baris 4 dan baris 13 ini, angka 4 dan angka 13 ini harus kita kunci. Ini, kita kunci, ya. Jadi, tanda dolar. Nah, jadi, kalau kita kopikan, sekarang menjadi bilangan seperti ini. Nah, jadi misalnya kalau ini hanya 2, A sama B, hanya 10 satuan percobaan, maka A itu ditempatkan pada sel 9, 10, 6, 8. B-nya pada sel 7, pada apa namanya, petak 7, 1, 3, 2, 5. itu, kalau mau diacak lagi, itu belum selesai, pengacakannya oke, kontrol copy, kontrol C. Nah, ini bisa sampai nanti berhenti, baru selesai, misalnya oke berhenti. Maka yang A diletakkan pada petak 7, 9, 8, 3, sisanya B. Misalnya gitu. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat sampai 30. Misalnya, gitu ya. Nah, 10 pertama itu A, 10 ke 2, B, 10 ke 3, C. Nah, itu cara mengacak. ya, oke. Kontrol copy, kontrol V itu maksudnya untuk apa ya Pak ya? Untuk, untuk ini, untuk, kan begini, ini kan, ini kan rumuh semua ya, ini rumuh semua ya, rumuh semua ini, rumuh semua ya, kita mau mengulangi simulasi, ini kontrol copy ya, kontrol V, nah ini kan berubah langkahnya, ya, datanya berubah. Nah, kalau mau, kalau mau nggak berubah, misalnya, ini di, di apa namanya, dimatikan rumusnya, ya, misalnya dimatikan begini, ini aja lah yang saya matikan ya, ini saya matikan misalnya. Kontrol copy ya, nanti di value-kan, edit, base special, kalau di sini ya, edit base special, value, ini ya, nah, sehingga yang di sini, nggak berubah-ubah, ini sudah jadi angka, bukan rumus lagi, ya, nah, yang, yang apa namanya, kalau kita masih kontrol copy, kontrol paste, segini, ya berubah yang di sini, ini nggak berubah lagi, ya, karena, ini sudah kita value-kan, bukan rumus, bukan rumus lagi, oke, begitu, Gua Esli? ya Pak, ini saya kembalikan rumus ya, saya kembalikan rumus, ini jadi, ini rumus, ini run, ya, artinya kalau, kita punya, sel-sel yang banyak rumusnya seperti ini, ya hati-hati kalau waktu, waktu mengkopikan ke tempat lain, dan oke, kemudian begini, ini RAL ya, jadi RAL itu, sudah, ada unsur perlakuan, perlakuan A, B, C, nah, oke, nah sebetulnya di sini sudah, di sini waktu saya membuat data ini, saya buat bahwa, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C itu, ini, katakanlah, nilai perlakuannya ya, besar perlakuannya itu, kalau dikuantifikasi, misalnya seperti ini, yang jelas bahwa jumlah semua taksiran perlakuan ini harus 0, jadi jumlah ini 0, jumlah ini 0, ya, 4 tambah 6, 10 lebih sedikit, 11,392, ini min, ini plus, ini min, jadi 0, ya, kenapa begitu ya, kita, kita menggunakan asumsi bahwa jumlah semua perlakuan itu, jumlah semua pengaruh perlakuan, ya, pengaruhnya ya, pengaruh perlakuannya itu sama dengan 0, oke, nah, apa namanya, di sini, disimulasikan pakai rumus ini, 10, 20, sehingga ini adalah, min dari, min dari ini dan ini, sehingga jumlahnya sama dengan mau, nah, untuk membuat apa? Untuk membuat ini, untuk membuat ini, kalau kita lihat satu persatu rumusnya, ini adalah 20 plus, jadi angka-angka di sini itu sebetulnya dibangun dari 20 plus, asalnya 20 nih, 20 itu katakanlah maunya rata-rata umum, walaupun rata-rata umumnya belum tentu 20 nanti, karena ketambahan ini, karena ini hanya untuk membangkitkan data saja, plus, plus apa? Plus pengaruh perlakuan ini, kalau di kolom ini semua menggunakan, ditambah ini, C3, kalau di kolom ini ditambah D3, kolom ini ditambah C3, karena ini kan simulasi, ya, oke, nah, sehingga, sumber keragamannya menjadi begini, yang pertama, kalau misalnya kita mau, menggunakan tipe yang sama, yaitu tadi konsanta, atau rata-rata ya, rata-rata umum, misalnya kan gitu, mu, plus perlakuan, ya, perlakuan, plus galat, ya kan, galat, jumlahnya semuanya total, kan begitu ya, oke, nah, keempat ini, tadi kan, tadi nggak ada perlakuan, sekarang ada perlakuan, ada pengaruh tambahan, pengaruh di model itu, yang sengaja, jadi, ini perlakuan, yang sengaja diberikan oleh peneliti, ke unit percobaan, untuk diamati responnya, ya kan gitu kan, nah, jadi, yang harus kita lakukan, untuk mengisi ini semuanya seperti apa, oke, tadi kita belum beli nama ini misalnya, jadi kita beli nama, data yang ini misalnya, apa, acak lengkap gitu, namanya acak lengkap misalnya, panjang boleh, tapi jangan kasih spasi, ini acak lengkap, ya, kemudian, nanti dalam, analisis kan ada pengaruh perlakuan, di perlakuan itu ada A, ada B, ada C, kita bisa di sini tuliskan jumlahnya berapa, masing-masing, masing-masing ini, masing-masing, apa namanya, perlakuan ini, berapa totalnya, ya, berapa, banyaknya data, kalau banyaknya data, kita sudah tahu, 10 semua ini, karena ulangannya sama, kebetulannya, nah, ini seperti ini, ya, sehingga ini nanti, informasi ini nanti yang akan kita gunakan, kan gitu ya, nah, oke, sama seperti yang di sini tadi, dalam pemberian nama array, kita juga memerdukan nanti data ini ya, data jumlah dari masing-masing perlakuan itu, kita sebut saja namanya perlakuan, apa namanya, subtotal perlakuan, subtotal perlak, itu saja ya, nah, nanti kita gunakan untuk menghitung di sini, dalam mengisi tabel keragaman di sini, total jumlah kuadrat, sorry, derajat bebasnya sama dengan, sama seperti tadi, count, count dari ini tadi, kalau ini kita sorot, dia punya nama di situ, yaitu rancang lengkap, ya, rancang lengkap, ya, kalau misalnya, kalau misalnya terbiasa dengan rata-rata umum itu dimasukkan, ditotal di sini, maka, dia dikurang satu, ya, kurang satu, dan ini tidak perlu di sini, rata-rata umumnya tidak perlu di sini, yang biasa dimunculkan dalam, aplikasi-aplikasi statistik adalah perlakuan dan galat saja, begini, sedangkan derajat ibas perlakuan itu, begini, count, di sini ini berapa, ada macam, ada berapa macam ini, nah ini ada tiga kan, ada tiga dikurang satu, ya, jadi derajat ibasnya dua, sehingga derajat ibas galat ini, ya, ini total terkoreksi dikurangi dua, tujuh, nah, sehingga, dalam hal menghitung jumlah kuadrat total di sini, kita gunakan bentuk sum SQ ya, bukan sum saja, karena yang kita jumlahkan adalah kuadrat-kuadrat, ini masing-masing ini dikuadratkan, sampai sini, dijumlain, jadi sum SQ, sum SQ dari apa? Dari ini tadi, ya, dari aja lengkap ini, ya, dikurang faktor koreksinya, faktor koreksinya itu sum, ya, acak lengkap, kan gitu, sum Acak lengkap, dikuadratkan, dibagi banyaknya data, dari count dari acak lengkap, oke, nah ini 966, ini jumlah kuadrat data pada saat ini, oke, biar enggak bingung, ini samatikan saja, ya, samatikan, datanya ya, biar enggak berubah-rubah, caranya gimana, ini kan rumuh semua ini, masing-masing selan rumuh semua, control copy, ya, kemudian, edit, base special, value, oke, biar enggak berubah-rubah, nah oke, jadi, ini sudah enggak berubah, ya, kalau, kalau pun saya ngetik-ngetik di sini, enggak berubah, oke, nah, oke, ini jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan seperti apa, nah, copy aja dulu, ini kita copy, ke sini, nah, kemudian, kita edit di rumusnya, kita edit di rumusnya di sini, oke, kesah-geser biar panjangnya, ya, jadi di rumusnya, nah, yang depan ini, suku yang depan ini diganti, diganti dengan apa, yang tadi, tadi itu kita menggunakan apa di sini, ini, karena yang kita gunakan datanya ini, jadi, ancak lengkapnya diganti dengan, sorry, ancak lengkapnya diganti dengan, total perlakuan, ini ya, sorry, oke, nah, subtot perlak, nah, hanya di sini harus dibagi, dibagi dengan berapa, karena masing-masing, apa namanya, perlakuan tadi, ulangnya sama, ya, kita lebih mudah, dibaginya dengan, ulangnya berapa tadi, 10, ya, dibaginya 10, ya, sedang yang belakang, pengurangnya ini, nggak usah diganti, karena ini faktor koreksi, ya, oke, jadi, ini 7,82, nah, kemudian, bisa dihitung dengan mudah, jumlah kuadrat galat ini, sama dengan selisihnya, 9,66 dikurang 7,82, ya, nah gitu, nah, ini, ini kolomnya sama ya, sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, atau min square, ini sum square, ini min square, bahwa min square itu sama dengan, sum square dibagi, derajat ibasnya, ya, bahwa, sama aja di sini, ini juga, sum square di sini dibagi, derajat ibasnya, sampai sini saja, totalnya enggak usah, F-nya, F-nya rasio dari, sum square dari perlakuan, atau, min square dari perlakuan, sorry, min square dari perlakuan, dibagi, min square dari galat, 57,63, nah, apakah ini signifikan, apa enggak, enggak usah pakai tabel, kita pakai nilai peluang, caranya, karena ini adalah, statistik ujinya F, ya, kita bisa menggunakan F, ya, F-dis, F-dis itu menghitung peluang, dari distribusi F, ini menghitung peluang, dari distribusi F, ya, kurang buka, nilainya berapa, oke, kalau 57, ya, derajat ibas pertama, pembilangnya itu 2, ya, derajat ibas penyebutnya, 27, ya, nilainya berapa, po nilainya, 1,80, kali 10, pangkat min 10, ini sangat-sangat kecil bilangannya, ya, ini nilai peluang, ya, jadi kalau nilai peluangnya itu, lebih kecil dari tarah nyata pengujian, yang biasanya 5 persen atau 1 persen, ini jauh ini, ya, soalnya kalau, kalau saya klik, saya klik tanda, tanda ini, ini 0 munculnya, padahal ini kan bukan 0, sebuah bilangan yang sangat kecil, 0, terus angka ini adalah setelah koma itu, nomor 10 posisinya, 9 angka 0, kemudian 1, 8, ya, artinya bahwa perlakuannya sangat signifikan, kan begitu ya, perlakuannya sangat signifikan, H0-nya mengatakan, di sini, dalam ANOVA di sini, H0 mengatakan, bahwa semua perlakuan, ini, semua perlakuan, ini memiliki pengaruh yang sama, semua perlakuan memiliki pengaruh yang sama, jadi kalau, kalau dinyatakan, sebagai, kalian ada yang menuliskan begini, 0 ya, ini, sorry, tidak saya tulis subscribe, mu A, itu M itu mu saja, katakanlah gitu, sama dengan mu B, gitu ya, B-nya subscribe, sama dengan mu C, nah, itu kalau kita nyatakan dalam hal rata-rata, rata-rata akibat perlakuan A, rata-rata populasi, perlakuan, sorry, rata-rata populasi A, rata-rata populasi B, rata-rata populasi C, itu sama, kita juga bisa menuliskannya, bukan dengan, rata-rata mu, tapi pengaruhnya, tau, ya, pengaruh, jadi kalau, ada yang menuliskan begini ya, ini, tau, misalnya tau ini ya, tau, tau subscribe A, sama dengan, tau subscribe B, sama dengan, tau subscribe C, artinya, tau itu, pengaruh perlakuan, pengaruh perlakuan ketiganya sama, itu hipotesis 0, hipotesis tandingannya, hipotesis tandingan itu, ingkaran dari hipotesis 0, tidak benar bahwa, ketika perlakuan, memiliki pengaruh yang sama, berarti, kalau begitu, cara menulis H1-nya, dalam menulis H1 ya, ini ya, sedikitnya, Anda, sepasang perlakuan, ya, yang pengaruhnya, tak sama, nah gitu, sedikitnya, bisa jadi yang A sama B saja, yang tidak sama, yang C, bisa sama dengan A, bisa sama dengan B, atau TAB, A dengan B beda, A dengan C beda, tapi B dengan C sama, ya, atau ketiga-tiganya, A dengan B berbeda, A dengan C berbeda, B dengan C berbeda, makanya dituliskannya, sedikitnya Anda sepasang, ya, itu ya, yang, yang benar menulisnya begini, jadi, tidak, tidak begini, tidak, H1, atau HA, bahwa, tahu A, tidak sama dengan, tahu B, tidak sama dengan, tahu C, bukan begini, kalau, ini hanya, ini pernyataan, ini hanya salah satu dari ini, kan sedikitnya, ada sepasang, ini, ini sudah termasuk, kalau sedikitnya, ada sepasang itu, sudah termasuk ini, ya, jadi, kalau ini saja, malah salah, nah, ini saja malah salah, karena belum tentu, semuanya, tidak sama, A dengan B tidak sama, A dengan C tidak sama, B dengan C tidak sama, yang jelas sedikitnya, ada sepasang saja itu, sudah didukung oleh data, maka H0 ini, tidak tepat, ya, tidak didukung oleh data, nah, itu, jadi itu, dasarnya, apa namanya, rencana-rencana lengkap, ya, nah, sementara nanti, perlakuan ini, ini bisa dikembangkan, perlakuan ini, ini kan secara umum, perlakuannya, abisi saja, nah, nanti ada, kalau kita sudah berbicara, misalnya, pengembangan dari ini, jadi, kalau, kalau ini dibuat modelnya, di sini, RAL ini, respon ini, merupakan fungsi dari, karena, lebih cepatnya, saya harus begini, ya, rata-rata umum, ya, ditambah perlakuan, tambah galak, kan begini, ya, nah, yang perlakuan ini bisa dikembangkan, oke, kalau faktorial, oke, ada dua faktor, faktor A dan faktor B, maka, ada interaksi, bisa jadi, ada interaksi A dan B, jadi perlakuan ini menjadi, bisa dikembangkan, ya, ini yang lain tetap, ya, yang lain tetap, jadi, bisa saja perlakuan ini, terus dikembangkan, menjadi, A ditambah B, ditambah interaksinya, kalau dua, kalau tiga, kalau tiga, ya, ya, perlakuan, perlakuan, sorry, ini kadang kalau cepat, ya, nah, sama dengan, A, ya, ada B, ada C, ada A, B, interaksi, ya, ada interaksi AC, ada interaksi BC, yang terakhir, interaksi ABC, nah, semakin banyak faktornya, wah, semakin banyak ini, ya, semakin susah juga, menginterpretasikannya, kalau interaksi, interaksi begini, masih, mungkin masih, mudah menginterpretasikan, tapi kalau sudah interaksi seperti ini, menginterpretasikannya adalah susah, ya, jadi ini bisa dikembangkan lebih banyak, ya, perlakuan, ya, nah, nanti kita lihat, apa namanya, yang lainnya, nah, yang kedua, kalau di sini, dalam rancangan AC lengkap ini, satuan percobaannya, diasumsikan semua kondisinya sama, jadi, ABC ini, ABC ini, ya, karena ini lewat, karena ini lewat data, ya, ini bisa ditempatkan saja, bisa hanya di sini, A di sini, kalau lewat lapangannya, yang jelas, yang jelas, masing-masing unit percobaan itu, bisa saja memperoleh perlakuan, A, perlakuan B, perlakuan C, gitu ya, kalau ini kondisi, kalau ini lapangan, kondisi lapangannya, ya, makanya disebut dengan, completely randomized design, jadi, rancangan AC lengkap itu, ya, AC lengkap itu, di pengacakannya, ke semua, unit percobaan yang ada, nah, andai kan, untuk mendapatkan, andai kan untuk mendapatkan, 30 unit percobaan yang seragam seperti ini, itu enggak ada, susah katanya, yang bisa, itu persepuluh, 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 oke lahannya, misalnya, maka, persepuluhan itu, yang diasumsikan, kondisi satuan percobaannya, kemungkinan, di kumpulan satuan percobaan ini, belum tentu sama yang, dengan yang lain, nah, makanya muncullah, istilah rancangan AC kelompok lengkap, jadi, ini adalah, misalnya ada, bloknya ada 10 bloknya, sekarang, bloknya ada 10, walaupun, gambarnya mirip seperti yang ini ya, tapi ini, berbeda, kita mensumsikan bahwa, satu blok itu, ya, satu blok itu, misalnya cukup, dengan, tiga perlakuan, tiga perlakuan ini, semua ada dalam tiap blok, makanya disebut dengan, tancangan AC kelompok lengkap, artinya, setiap kelompok, atau setiap blok ini, pasti ada perlakuan, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, ada semua, ya, nah, fungsinya blok ini, sekalian juga, sebagai ulangan, fungsinya blok ini, adalah sekalian sebagai ulangan, bedanya, kalau perlakuan itu kan, umumnya sesuatu yang diberikan, jadi, umumnya portable, sedangkan blok, itu, umumnya tidak portable, sudah ada, misalnya, ini lokasi, lokasi tanaman di, desa satu, desa dua, desa tiga, desa empat, kan lokasi, kalau ini, apa namanya, petaan lahan, petaan lahannya kan tidak portable, tetap aja di situ, yang portable itu perlakuannya, misalnya, dalam satu blok ini, nanti di acak, mana perlakuan satu, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, gitu ya, nah, jadi pengacakannya, dilakukan pada tiap blok, pengacakan apa? pengacakan perlakuan, gitu, ini layout data, nah, sama dengan yang tadi, sama dengan yang tadi, dalam hal, bagaimana menganalisis, hanya ada, ada tambahan ini, tambahan apa, tambahan pengaruh blok, oke, ini, kalau ini, biar enggak, apa namanya, membingungkan, saya, value-kan juga ya, misalnya, ini kalau kita lihat kan, rumus ini ya, kita value-kan juga, andekan ini, kita value-kan, dengan cara, kontrol copy, kemudian edit, spesial, kemudian values, nah, sehingga ini, datanya sudah enggak berubah lagi, datanya enggak berubah lagi, walaupun di sini nanti berubah, ya, apa namanya, makanya biar, biar, apa namanya, tidak membingungkan, ini sudah, saya hapus, saya hapus rumusnya aja, jangan cara, edit, spesial, oh ini, kurang ya, edit, spesialnya enggak ada di situ, ini apa nih, oke, dihapus aja, ini dihapus aja, enggak perlu, oke, nah, mungkin kita perlu jumlahnya di sini, ini sebelumnya, kita beri nama, ini belum diberi nama ya, biar mudah kita beri nama, RAKL, kalau mau beri nama, sebaiknya, lebih dari tiga grup, karena kalau, kurang dari tiga grup, kurang dari, atau sama dengan tiga grup, takutnya itu nama sel, karena kalau ini kita larikan ke kanan itu, selnya, kolomnya menggunakan tiga grup, ya, oke, RAKL misalnya kita, tersebut RAKL, nah ini, nanti kita gunakan sebagai jumlah, ya, sebagai jumlah dari, ya, sorry, subtotal blok, ya, ini, ini, begini ya, nah, kontrol copy, sorry, kontrol copy ke bawah, nah ini, jumlah dari masing-masing blok ini, nah, perlakuannya di sini, kita jumlahkan, untuk masing-masing perlakuan ya, kita jumlahkan, gini, nah ini totalnya, sum RAKL, sama aja, harus sama, jadi, jumlah ini semua, sama dengan jumlah ini, sama dengan jumlah ini, kalau berbeda berarti, tadi ada kesalahan, ya, oke, nah, breakdownnya, kalau tadi, kalau RAL, RAL itu hanya, perlakuan, ya, galat, itu, merupakan, dikomposisi dari, total ya, total terkoreksi, maka ada tambahan lagi, yang namanya, blok atau perlaku, atau kelompok, kan gitu, blok atau kelompok, nah, derajat di belasnya, ini sama aja, ya, banyaknya data, dari RAKL, RAKL ya, ini, tidak case sensitive, tidak case sensitive, namanya tadi, huruf besar, ini pakai huruf kecil juga boleh, ya, ini total terkoreksi, koreksi derajat di basenya, 29 ya, oke, kalau blok, kita tidak beri nama, misalnya, kita tidak beri nama, blok, con yang mana, con yang ini, ini ya, kurang satu, terus, karena di sini pakai, koma, di sini pakai 9, koma juga ya, nah, kita, jangan, nggak usah pakai koma, pelakuannya juga gitu ya, pelakuan ini, ya, kurang satu, ini kita, dilankan komanya, nah, sekarang, berkurang, ada blok ya, derajat di basenya, tentunya, derajat di basenya total, untuk derajat di basenya, gelat ini, sama dengan derajat di basenya total, dikurangi derajat di basenya, dikurangi derajat di basenya, dikurangi lagi derajat di basenya, pelakuan, itu ya, oke, nah, jumlah quadratnya, sama seperti tadi, kalau kita perhatikan ya, bentuknya ini sama, sum SG, data aslinya mana, oke, data aslinya ini, RAKL ya, data aslinya RAKL, dikurang, faktor koreksi, faktor koreksi itu, jumlah, ya, dari RAKL, yang dikuadratkan, sorry, yang dikuadratkan, dibagi banyaknya data RAKL, itu ya, nah, ini jumlah quadrat total, nah, kopikan, kopikan, ke sini, ya, nah, tinggal diganti, nanti di sini diganti, oke, yang mana, yang blok, yang RAKL ini diganti, RAKL ini diganti, dengan, karena tadi kita tidak beri nama, blok itu ini, ya, blok itu ini, oke, dan ingat, bahwa masing-masing data ini, jumlah dari 1, 2, 3, makanya di sini harus dibagi dengan, setelah dijumlahkan, dibagi dengan, 3, ya, dibagi dengan 3, ya, itu jumlah kwadrat dari blok, yang perlakuan, sama, yang bagian RAKL ini, ya, diganti dengan ini, totalnya ini, ya, bahwa masing-masing total ini, jumlah dari 10, 10 itu nanti sebagai pembagi, jadi kita, setelah kita, edit itunya, kita bagi dengan 10, faktor koreksinya jangan dilubah, biar saja yang merah itu, nah, oke, nah, sehingga, jumlah kwadrat dari galat ini, merupakan pengurangan, sebagaimana, sorry, sebagaimana pengurangan dari, copy, control paste, 37, oke, oke, coba 37, ini dikurang, ini dikurang ini, ya, emang 37, karena nggak percaya ya, nah, ini oke, disesuaikan aja, oh, 37, ya, nah, gitu ya, dan ini jumlah kwadrat, kemudian kwadrat tengah, sama rumusnya, kwadrat tengah adalah jumlah kwadrat, dibagi teratur di bas, jadi kalau diperhatikan, mau outputnya, SAS, mau outputnya SPSS, mau outputnya yang lain, dan sebagainya, caranya sama dengan cara ini, ya, oke, sampai di sini, terjelibas, galat, ya, nah, kemudian, F hitungnya gimana, sama MS dibagi, MS blok dibagi MS galat, ya, yang di sini, MS perlakuan dibagi MS galat, nah, kiri, nah, hanya, pada saat menghitung peluang, ini, F dis, hati-hati ini, F disnya, oke, kalau 44 nilai F-nya, ya, terjelibas 9-nya ini, 9, ya, terjelibas penyebutnya, itu terjelibas galat, ya, oke, nilainya ini, kecil tuh ya, 1,93 kali 10 pangkat min 10, yang di sini, caranya sama, F dis, nilai 288 ini, cuma terjelibas penyebutnya, bukan 9, tapi 2, terjelibas penyebutnya, 18, oke, nah, nilainya itu, sama-sama sangat kecil, artinya, baik, pengaruh perlakuan, maupun pengaruh blok, itu sama-sama signifikan, sama-sama signifikan, oke, ada yang ingin tanya, kalau ada yang ingin tanya, silakan, saya mau ganti, mau ganti tampilan, mau ganti tampilan dengan SAS, ya, itu Pak, kalau pakai Excel itu, itu tadi kan yang menggunakan rumus semi-manual, ya Pak, kayak langsung yang data analysis, bisa Pak, oh, bisa, bisa, oke, oke, saya pergi, saya stop dulu ya, oke, saya share dulu kembali ke Excel, ini, saya pakai dua layar soalnya, ya, gini, kan, karena judulnya kan, statistika komputasi, jadi, kalaupun terwaksa, cara menghitungnya kan, tahu ya, oke, sekarang begini, kita lihat, RAKL ya, RAL dulu, RAL, RAL ini, datanya kan sudah saya, matikan ya, ini rumusnya sudah saya matikan, saya, apa namanya, saya geser ke sini, jadi, A, B, C-nya, saya geser ke sini ya, nah, sekarang kalau pakai, data analysis yang ada di, di Excel ya, ini data, kemudian, ini data analysis gitu ya, nah, ini di, Excel ada, ada ini, ada, ANOVA single factor, ya, ANOVA single factor, gini ya, klik, ini klik OK, nah, sekarang terus disorot saja, input ringnya, nah, input ringnya ini, ini input ringnya gini, input ringnya ya, jadi, ABC-nya ikut, ABC-nya ikut, kemudian di klik, label inverse row, jadi, baris pertama ini, labelnya, nama, nama, variable-nya, karena kita menuliskan datanya dalam bentuk kolom ya, oke, alfanya sekian, kalau kita mau outputnya diletakkan di sini, ya, gimana misalnya, kita dekatkan saja di sini ya, biar bisa lihat perbandingannya, di sini, oke, kita lihat, klik, nah ya, sekarang, lihat nih, 782 183 966, 782 183 966, sama ya, sama nih, oke, hanya letak derajat di bus-nya, dia di belakang, di F-nya, di krisofitem-nya, di belakang, oke, ini saya format kolom auto fit selection, biar agak rapi dikit, ya, ini ada statistik deskriptifnya di atas, di bawahnya, ini ada, anovanya yang seperti saya buat tadi, ya, 782 183 966, kalau kita lihat di sini, 782 193, 183 966, sama, ya, oke, ini 391, yang bawahnya, nah, 391 679, sebelah kanannya 57,63, sama persis, ini 1,80, ini juga 1,80, sama, begitu, halo, ya, ya, makasih, ya, ada, ada, ada F-Crit, di samping kanan, F-Value, oh, ini, kalau, pembelajaran lama, metode pembelajaran lama itu, nilai F tabel F tabel 5% dan derajat bebasnya 2 dan 27, jadi kalau kalau dengan Excel gini F, I, N, V ini kalau mencari F tabel berapa persen? 5 persen derajat bebasnya berapa? 2, ini 2 ya oke, 2 yang pertama, yang kedua 27 itu menghasilkan 3,35 ini F tabel artinya kalau menggunakan ini kalau menggunakan ini 57 dibanding 3,35, lebih besar kan gitu kan? sama sih, kalau pembelajaran baru hanya dilihat P value-nya ini jadi kalau nilai F lebih besar dari F tabel, maka dia signifikan, pada taraf berapa? ini tabel berapa? 5 persen jadi signifikan pada taraf 5 persen kalau ini tabel pembelajaran baru ini cukup dengan nilai peluang jadi kalau nilai peluang ini lebih ke sini dari taraf nyata pengujian maka anul ditolak ya? ya, ya Pak makasih Pak oke jadi itu bisa pakai apa namanya ini ya kalau RAKL juga bisa RAKL juga bisa ini cuma harus kayaknya harus didempetkan begini ini oke, perlakuannya coba saja saya juga biasanya yang hitung sendiri begini oke ya, jadi data 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 analisis nah disini ada two factor ya two factor yang without yang without kalau with replication artinya setiap perlakuan setiap blok perlakuan ini bukan hanya satu pengamatan ada beberapa pengamatan dua pengamatan tiga pengamatan semua sama gitu ya jadi kita pilih yang without without ini oke nah jadi setelah itu yang kita sorot adalah yang kita sorot adalah nah ini input linknya input linknya bisa jadi ini ya atau mungkin ini sorry bloknya nanti saya hapus dulu kalau nggak ada kalau ada itu gimana responnya dia oke lah tabel begini ya oke outputnya kita letakkan disini misalnya bisa nggak ya oke lihat ya 822 1196 822 1196 sama ya ini untuk RAKL juga bisa tapi kalau Excel hanya sebatas RAL sama RAKL ya hanya sebatas RAL sama RAKL aja ini sama persis sama persis dari dengan hitungan saya tadi ya oke baik untuk rancangan yang lebih rumit daripada itu tentunya tidak bisa dengan Excel dengan Excel dengan modulnya Excel ya tapi kalau dengan Excel bisa dengan cara seperti saya tadi ya mungkin nanti karena saya masih ada satu pertemuan lagi minggu depan dengan Excel yang rantangannya lebih komplek misalnya faktorial dan sebagainya ya oke saya akan ganti monitor ganti monitor dengan SAS yang ada disini ya oke mudah-mudahan kelihatan kelihatan ya oke jadi ini eh scriptnya SAS jadi kalau kita mau menganalisis rancangan-rancang lengkap nih nanti nanti file-file SAS-nya saya saya kirim ya file-file SAS-nya kalau misalnya ada sudah ada SAS di komputer masing-masing ya bisa langsung di running ya ini sayangnya eh nggak bisa ngedit apa namanya font-nya ini yaudah oke ini aja ya jadi sarannya begini datanya namanya clover ini kalau mau ditulis titlenya nitrogen content of red clover plants ya jadi tanaman red clover namanya saya nggak tahu bahasa Indonesia red clover itu apa kalau tanaman ini jenis nama tanaman ini kandungan nitrogen nah nah disini ada inputnya ini perlakuannya nih perlakuannya kodenya 3.1 3.5 3.4 3.7 3.13 kompos nah gitu ya nah yang kemudian ini datanya yang diamati 19,7 dan sebagainya itu nitrogennya jadi formatnya harus mengikuti ini mengikuti apa yang di belakang input ini inputnya mengatakan strain kemudian ada dolar itu kalau kita mau menuliskan disini itu alfanumerik bukan angka kalau bukan angka harus nama variabelnya dikasih tanda dolar ya kemudian nitrogen ini add-add ini ya mungkin kalau kita bisa menuliskannya biar bisa menuliskannya ke sebelah kanan terus ya jadi masing-masing perlakuan ini diulang 5 kali ulangannya kebetulan sama 1, 2, 3, 4, 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 jadi cara menulisnya seperti ini data lain biar kita bisa memberikan data menuliskannya ke sebelah kanan dalam bentuk baris selalu diakhiri titik koma titik koma titik koma disini juga titik koma ya OTS graphic on untuk menampilkan grafik ya ODS nah prosedur yang digunakan itu ya kalau ini memanggil memanggil prosedur SAS yang namanya ANOVA analisis sovarian jadi prop ANOVA itu memanggil prosedurnya SAS yang namanya ANOVA yang akan dianalisis datanya clever yang data di atas tadi data clever itu ya ini ini data clever yang latar belakangnya kuning itu pernyataannya begini harus ada sintaksnya kelasnya strain kelas itu perlakuannya variable yang yang di strain ya strain kan kalau kelas itu alfameric ya alfameric jadi yang bukan angka disini kemudian kemudian begini modelnya modelnya nitrogen ini responnya responnya jadi nitrogen merupakan fungsi dari strain ini membacanya begitu jadi nitrogen merupakan fungsi dari strain jadi nitrogen sama dengan strain kebetulan hanya satu kan itu pengaruh hanya pengaruh perlakuan saja pengaruh perlakuannya apa? strain nah ini sudah pernyataan model dan sebagainya ini ini sudah apa namanya mengeluarkan output tabel ANOVA kalau kita ingin menganalisis lebih jauh lebih jauh yang dianalisis adalah rata-ratanya perbedaan rata-rata perbedaan rata-rata antar strain misalnya ini ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kebetulan saya keluarkan semuanya semua metode ada LSD ada HSD ini visor LSD ini tuki HSD nah baik ini yang perlu dicatat baik visor LSD maupun tuki HSD itu cara membandingkannya dia masing-masing satu per satu jadi kalau kalau misalnya mau membandingkan begini 3 dok 1 dengan 3 dok 5 perbandingan rata-ratanya 1 dengan 4 1 dengan 7 1 dengan 13 1 dengan kompos jadi antar pasangan perlakuan ya yang lain juga 5, 4 5, 7 dan sebagainya sehingga seluruh keseluruhan pembandingan di sini ada sebanyak kombinasi 2 dari 6 kombinasi 2 dari 6 itu ada 15 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial jadi pembaginya 2 faktorial kali 4 faktorial 6 kali 5 dibagi 2 ada 15 pembandingan kalau mau diurutkan boleh silahkan ini caranya LSD dan tuki ada seperti itu tetapi SNK dan Duncan SNK dan Duncan ini ini menggunakan konsep jarak konsep jarak artinya perlakuan dengan rata-rata terkecil ada di sebelah kiri rata-rata terbesar ada di sebelah kanan jadi diurutkan berdasarkan rata-ratanya 2 perlakuan berturut-turut itu sama pembandingnya 3 perlakuan 4 perlakuan dan sebagainya ini artinya SNK itu menggunakan konsep jarak kalau Duncan Duncan ini juga konsep jarak tapi tabelnya beda kalau SNK dan Tuki itu menggunakan tabel studentizing kalau Duncan ini menggunakan tabelnya Duncan sendiri nah kemudian pengembangannya ada Bonferroni ada CP kalau CP itu biasanya untuk jadi sebelum bahkan sebelum apa namanya percobaan dimulai kita sudah merancang apa yang mau dibandingkan jadi ini biasanya pre-plan apa yang mau dibandingkan rata-rata apa dan rata-rata apa terlepas dia signifikan apa tidak terlepas signifikan hasilnya apa tidak yang jelas dari awal sudah saya mau bandingkan apa dengan apa kemudian ada Gabriel Sidak Waller Rekwiki ini singkatan orang 5 orang coba kita lihat saja apa namanya apa yang terjadi kalau ini kita kita running ya kita running oke ya besar nih karena banyak kan tadi prosedur yang prosedur yang dianalisis banyak oke nah dari atas ya oke dari atas nah ini ini output dari SAS prosedur ANOVA ini titlenya tadi nitrogen content of red clover plants jadi kalau kalau menuliskan outputnya dengan SAS dengan cara seperti itu nanti juga muncul di sini mau bahasa Indonesia mau bahasa pengkulu dan sebagainya ini bisa di sini ya kan titlenya itu tapi yang ini enggak ini sudah ini default yang muncul di sini adalah bahwa perlakuan strain itu ada 6 level 6 taraf apa saja 3.1 3.13 dan sebagainya ini ya nah bahwa pengamatan yang dibaca 30 pengamatan yang digunakan 30 oke kemudian ini ANOVA-nya ini ANOVA-nya tabel ANOVA-nya ya model nah model ini derajat debasnya 5 model atau perlakuan kalau di sini model karena kan mu plus tau plus epsilon nih tau-nya perlakuannya kenapa 5 karena taraf dari perlakuan tadi 6 6 dikurang 1 5 ya oke 30 karena ini adalah banyaknya pengamatan dikurang 1 merupakan derajat debas makanya di sini disebut corrected total total terkoreksi jadi 30 kurang 1 29 sehingga derajat debas segalanya 29 dikurang 5 24 ini menghasilkan nilai F 14,37 ya kalau S kalau SAS ini peluang yang sangat kecil itu hanya dituliskan lebih kecil dari 10.000 ya kalau di sini di 1 per 10 1 per 100 1 per 1.000 1 per 10.000 artinya nilai ini jauh lebih kecil daripada 1 persen apalagi 5 persen kan gitu ya oke jadi hipotesis 0 mengatakan bahwa perlakuan-perlakuan strain ini ya ini tidak berpengaruh ya hipotesis tandingannya ada sepasang perlakuan yang berpengaruh yang memiliki pengaruh yang tidak sama nah ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis 0 tidak didukung berarti ada pasangan strain yang memiliki pengaruh yang tidak sama kan begitu yang pengaruhnya tidak sama yang mana kemudian dianalisis dengan menggunakan salah satu dari tadi mau LSD mau Tuki mau SNK mau Duncan dan sebagainya itu digunakan untuk menjawab yang mana yang berbeda yang mana yang berbeda itu cara menjawabnya dengan salah satu uji lanjut tadi ya atau istilah saya inferensia pascahanopah oke ada informasi tambahan bahwa R kuadratnya ini koefisien determinasinya itu 74% artinya bahwa ya model tadi ya model yang kita bangun tadi itu sudah bisa menerangkan keragaman total sebesar 74,96% ya 74,96% sisanya yang 25,9% ya masuk error tadi masuk variable-variable yang kita tidak apa namanya masukkan dalam pakai dalam penelitian oke nah ini ini bagian dari atas ini bagian dari atas ini ya oke sekarang bawahnya gambar bawahnya ini distribusi nitrogen kalau kita mesti baca ini distribusi nitrogen berdasarkan strain-nya ini 3.1 3.1 ini ya ini ini adalah box plot box plot yang menyatakan bahwa biasanya yang yang dinyatakan seperti ini ini mediannya kemudian kemudian kalau ada pencilan atau tidak kalau seperti ini misalnya 3.5-nya ada pencilan nih ada di luar ada data di luar kumisnya ini kumisnya nih ya di luar kumis ini ada data pencilan nah ini terlihat bahwa dari sini saja terlihat bahwa masing-masing perlakuan ini ya ringnya ini gak sama nih ya ringnya gak sama misalnya ini 3.13 dengan 3.25 aja udah jauh sekali ini ringnya dari terkecilnya segini terbesarnya segini ya jadi tidak tidak saling overlapping ini kalau dari segi gambar aja kelihatan jadi F-nya 14.37 peluangnya lebih kecil dari 1.10 ribu artinya ada pengaruh bahwa setidaknya ada sepasang taraf perlakuan atau perlakuan yang tidak sama pengaruhnya ya oke nah ini ini apa nih ini gambar distribusi nitrogennya yang di bawahnya ini adalah prosedur ANOVA-nya ya prosedur ANOVA-nya ya oke sama nah sekarang dalam ini Walter Duncan K-Ratio Test T-Test von nitrogen ya ini kalau kita mau lihat satu persatu ya ini Walter Duncan ini ini strain-nya ini nilai estimasinya ini gambarnya tadi ya gambarnya tadi ini kalau sering kita lihat oh jadi dua perlakuan yang berdekatan seperti ini yang disambungkan oleh gambar yang sama seperti ini berarti dia tidak signifikan misalnya 3.7 dengan kompos ini tidak signifikan ya tidak signifikan ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar nilai estimasinya ya jadi kalau misalnya 3.13 yang tidak signifikan dengan apa dengan 3.4 ya dengan apa namanya 3.4 dengan kompos ini signifikan enggak? tidak karena disini dihubungkan ya oke dan seterusnya nah gambarnya seperti itu semua ini LSD kalau LSD ya kalau menggunakan LSD gambarnya seperti ini sama ceritanya ya kalau menggunakan ini apa ini Duncan DMRT ya ini Duncan multiple ring test ini gambarnya seperti bawah ini ya kemudian bawahnya lagi ini kalau menggunakan SNK pseudonyumen keol ya mirip-mirip gambarnya mirip-mirip nah ini terjadi sedikit perbedaan apa namanya tingkat signifikansi oke yang ini 3 3 perlakuan sekaligus berturut-turut ini tidak sama ya kalau seperti ini tidak sama nih dan bawah 3.4 kompos dan 3.7 ini enggak sama sorry bukan sama sorry kebalik kemudian ini juga gitu 3 yang berturut-turut ini sama nah ini yang berbeda sendiri ini 3.1 ini 3.1 ini sendiri ya ya berbeda dengan yang lain nah itu cara menginterpretasikannya ya tergantung mana yang dipakai ini kalau membandingkan membandingkan dua perlakuan sekaligus artinya kalau misalnya kita membandingkan 3.13 dengan 3.4 ya selisih ini dibandingkan dengan angka ini gitu tuh jadi misalnya 3.3 dengan 3.4 ini enggak sama ini sorry sama ini nilai karena perbedaan nilai ini lebih kecil daripada nilai 4.48 misalnya ini 3.1 3.1 dengan berapa dengan 3.5 selisih ini 5 lebih 5 lebih ambil 5 sorry ambil 5 tapi ini juga masih lebih besar daripada 4.48 gitu ya kalau misalnya 3.1 dibandingkan dengan 3.13 maka angka pembandingnya 1 2 3 4 5 6 angka pembandingnya ini karena dianggap sebagai 6 perlakuan sekaligus yang dibandingkan jadi ini selisihnya 15 15 ya 15 lebih ini hanya 6 tetap lebih besar nah gitu itu cara menginterpretasikan tergantung ini R EG WQ Ryan Eynod Gabriel West itu R EG W Q oke ini WQ ya itu sama menggunakan konsep jarak juga menggunakan konsep jarak nah oke nah ini kalau rancangannya ancak lengkap ya rancangnya ancak lengkap mungkin ada yang ingin bertanya itu kan uji lanjutnya itu kan ada macam-macam ya Pak ya gimana kita cara menentukan gak harus semua dipakai yang sebaiknya kita pakai yang mana begitu tuh tergantung dari ini ya apa penelitian kita gitu Pak ya iya kalau kalau misalnya pembandingannya banyak kalau misalnya pembandingannya banyak memang disarankan tidak bisa memang tidak disarankan menggunakan LSD dan HSD ya terutama LSD ya karena kan kalau LSD kan satu persatu pembandingannya ya jadi kalau 6 saja sudah 15 pembandingan gitu ya makanya digunakan konsep pembandingan dengan jarak seperti ini mulai dari SNK gitu ya nih apakah 2, 3, 4, 5, 6 perlakuan sekaligus gitu kan ini critical range makanya menggunakan konsep ring artinya perlakuan itu disusun mulai dari rata-rata terkecil sampai terbesar jadi bisa SNK bisa tuki sih gak apa-apa sih kadang-kadang kadang-kadang mencarakan tuki atau gini kalau mau publikasi di jurnal kalau mau publikasi di jurnal lihat jurnal itu jurnal itu ada gak mensyaratkan siapa tahu reviewernya sukanya hanya analisis tertentu ya misalnya di danken saja gitu ya itu dilihat saja nanti jadi kita perlu mengikuti kadang-kadang perlu mengikuti seperti itu ya mau danken mau SNK mau yang lain itu ikutin aja kalau biar gak repot kan gitu yang jelas kecuali LSD itu ini menggunakan konsep jarak semua apakah membandingkan 23456 terlakuan sekaligus gitu itu yang lain ya Pak oke baik eh komplit nih randomize ini randomize komplit komplit nih randomize sedar ya randomize sekarang kalau ini RAL RAKL oke ini yang RAKL ya oke saya tutup dulu outputnya nah datanya begini jadi cara salah satu cara meng-inputnya ya ini title-nya randomize komplit block ini terserah mau dibeli judul apa kan datanya LCB input nah yang di-inputkan block atau kelompok perlakuan ya disini blocknya tidak pakai dollar artinya blocknya menggunakan angka ya block 1 block 2 block 3 treatment menggunakan dollar berarti treatmentnya menggunakan bukan angka ABC ya kemudian ada dua risk nih yield sama word ya yield sama word ya menggunakan kalau nggak ada dollar nya berarti angka nah prosedur nya prosedur ANOVA prosedur ANOVA datanya RCB kelasnya kelas itu walaupun block di sini angka itu nanti sebagai tanda petik yang mempengaruhi respon kan gitu ya responnya apa responnya yield sama word ya jadi makanya di sini blocknya walaupun angka dimasukkan di kelas kelas block treatment ya kelompok ini perlakuan gitu ya nah sekarang modelnya di sini ini dua sekaligus nih dua sekaligus nggak apa-apa nanti kan keluarnya juga masing-masing jadi di sini word merupakan fungsi dari block dan treatment yield merupakan fungsi block dan treatment maksudnya begitu bisa-bisa ya kemudian ini run perintah run kalau sekarang kita ingin melakukan uji penbandingan seperti tadi tambahkan means ya harus dur means ini means sorry yang mau di means kan apa treatment block bisa-bisa tapi nggak ada gunanya ya nggak ada gunanya block ini dibandingkan karena biasanya si peneliti itu menggunakan yakin menggunakan block karena sudah ada informasi sebelumnya bahwa pengaruh blocknya signifikan ya oke kita jalankan kita jalankan ya nah kita mulai dari depan ya oke oke oh ini masih strain tadi ya nggak hilang strainnya tadi kita lihat dulu sebentar saya 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 hapus dulu disini bisa nggak hapus oke ini saya hapus dulu outputnya nggak hilang juga oke saya running lagi oke ya lah kalau nggak hilang kita mulai dari randomize complete block ya oke randomize complete block sampai mana oke bukan yang tadi mulai dari nah disini nah disini ya nah sekarang ini blocknya ada tiga blocknya ada tiga treatmentnya ada tiga nah tiga taraf maksudnya blocknya ada block satu block dua block tiga treatmentnya ada treatment A treatment B treatment C nah sehingga kalau kita buat ini persilangan block satu treatment A block satu treatment B block satu treatment C dan sebagainya ada sebanyak sembilan ada sembilan pengamatan ya ada sembilan pengamatan jadi tiga kali tiga sembilan ya yang digunakan juga informasinya sembilan ya nah jadi derajat debas banyaknya pengamatan total ini sembilan derajat debas total terkoreksinya sembilan min satu delapan ya model model modelnya ada berapa modelnya ada empat ya ada empat karena sebetulnya dari block ini ada dua ya tiga min satu dan dari treatment ada perlakuannya ada dua tiga min satu juga nah disini sementara digabung digabung beberapa aplikasi dipisah langsung seperti ini block dan treatment ya jadi ini kalau empat ini dipisah menjadi pengaruh block pengaruh treatment ya nah ini terlihat bahwa disini blocknya memiliki nilai peluang 0,04 0,04 17 nah tergantung kalau ini kita bandingkan dengan tarah nyata pengujian 5% ya ini lebih kecil dari 5% kalau dengan 1% ya tentunya ini lebih besar kan gitu ini lebih besar dari lebih besar dari daripada 1% tapi lebih kecil dari 5% oke jadi keduanya signifikan pada taraf 5% ya pada taraf 5% dia signifikan oke ini cara cara apa namanya menampilkan si SAS itu menampilkannya begitu ya nah oke oke nah R2 nya R2 nya ini sorry yang di atas itu untuk yield ya yang di atas ini untuk yield responnya yield yang di bawah responnya untuk worth ini worth kan tadi responnya ada 2 Nah yang untuk worth itu bloknya tidak signifikan kalau dibandingkan 5% ini lebih besar ya lebih besar dari 5% sedang untuk perlakuannya juga tetap signifikan sama seperti yang yield ya nah ini kalau kalau kita lihat distribusi dari yield ya kalau respon yield yang kita lihat perlakuan ABC nya seperti ini nah ini terlihat terlihat bahwa kisaran data dari masing-masing itu dari terkecil sampai terbesarnya seperti ini sehingga wajar bahwa kalau ada yang signifikan pada taraf 5% A dengan B ini tidak signifikan karena dia saling overlap ya A dengan C juga ini secara gambar ini overlap ya tapi B dengan C tidak overlapping nah jadi adanya kemungkinan bahwa yang tidak signifikan yang signifikan itu perbedaannya hanya B dan C B dan C ini signifikan sedang A, B, A, C bisa jadi tidak signifikan ya kalau secara gambar itu ya nah ini kelihatan ya kelihatan ini kalau dengan pengujian Waller nih ya uji Waller nih ini A dengan C tidak signifikan B dengan A tidak signifikan tapi B dengan C signifikan jauh nih 41,2 dan 32 ya oke nah dengan cara seperti itu yang bawahnya juga sama saya kira hanya prosedur yang digunakan itu beda-beda ada LSD ini ya ada T-Test atau LSD ada Duncan ya kalau Duncan menggunakan konsep jarak apakah dua perlakuan atau tiga perlakuan sekaligus ya ini SNK sama hanya tabelnya lain ya ini apa namanya REC WIKI tabelnya lain lagi ya oke saya kira seperti itu untuk rancangan-rancangan dasar yaitu rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok lengkap kelompok lengkap masing-masing kelompok semua ada perlakuan di situ ini perlakuannya lengkap makanya disebut dengan rancangan acak kelompok lengkap kalau mau ditambahi seimbang ya karena masing-masing memiliki ulangan yang sama gitu ya baik mungkin ada yang ingin bertanya kayaknya untuk yang ini Pak ya yang apa propnya itu kan karena saya terutama belum pernah menggunakan sas ya jadi oh jadi harus banyak ini ya itu ada apa semacam kayak listnya atau apa gimana Pak itu untuk supaya tahu kalau kita mau mau rancangan itu tuh rumusnya seperti ini oke ya begini sebetulnya cara yang paling mudah cara yang paling mudah mempelajari itu saya juga kalau baru mau pakai barusan cari caranya begini kalau aplikasi itu aplikasi apa saja ya itu di install secara lengkap ya maka pasti ada helpnya ini ya pasti ada helpnya nah helpnya gunakan aja using this window using this window yang mau dicari apa misalnya disini yang mau kita cari ANOVA ya oke saya saya stop search dulu karena ini ganti ganti jendela ya jadi ini misalnya saya cari ini kan ANOVA nih ya yang mau saya cari itu ANOVA muncul banyak disini kalau mau saya jelaskan ANOVA ini gak selesai dari satu satu perkulian ya macam-macam nah tergantung yang mau dicari yang mana jadi misalnya oke saya mau nyari ANOVA persedurnya itu detailnya seperti apa gitu kan disini nah ini kalau ada nilai hilang seperti apa kalau misalnya mau menggunakan prok ANOVA secara interaktif ya jadi ada disini ini prok ANOVA misalnya saya pakai ini prok ANOVA ya tadi misalnya karena saya saya juga jarang menggunakan SAS jadi gimana mau mengeluarkan misalnya tadi mengeluarkan LSD HSD Tuki dan sebagainya ya saya cari disini ya saya cari oke oh dia di padahal contohnya cuma satu Tuki gitu aja bisa gak di belakangnya ditambah gitu nah selain Tuki itu apa saja misalnya misalnya oke means gitu ya means ini saya ganti means gitu ya ada gak means nah ini kan means statement menurut kan nah ini saya klik saya klik means statement nah ini perintahnya sepertinya apa oke means tuh gini slash Tuki nah Tuki ini kan berarti ini kita menggunakan prosedur untuk membandingkan pengaruh A pengaruh B dengan menggunakan prosedur Tuki gitu kan nah selain Tuki ada enggak gitu selain Tuki ada enggak ternyata saya dapatkan ini ada Bonferroni ada Duncan ada Danet dan sebagainya saya dapat disini gitu nah jadi ya kalau kalau apa namanya di komputernya gak ada SAS ya memang susah jadi gitu kan makanya saya berikan alternatif lain ya saya berikan alternatif lain selain selain SAS itu ya Excel gitu saya lebih lebih menggunakan Excel daripada SAS atau SPSS dan sebagainya seringnya itu karena lebih ke apa namanya digunakan untuk mengetris ya mengetris apa yang sudah kita lakukan itu benar apa enggak kalau biasanya saya gunakan contoh contohnya yang ada di buku itu output yang ada di buku seperti apa kalau misalnya gitu ya kemudian hasil hitungan kita itu benar apa salah begitu Bu Esti ya Pak makasih Pak ini aplikasi apa aja ya misalnya misalnya di aplikasi matematik misalnya ada Mapple ada Matlab dan sebagainya saya jarang pakai begitu memakai ini sintaksnya gimana saya cari di help ya bahkan Microsoft Excel juga ada helpnya juga Microsoft Excel Microsoft Word PowerPoint juga ada helpnya baik yang lain yang lain ada ya Pak senangan Pak ya Pak ini mau nanya dikit Pak jadi kalau kita kalau kita menentukan uji apa yang akan dipakai kan uji lanjut yang apa yang dipakai itu apakah ada pengaruhnya terhadap rancangan yang kita buat atau pengaruhnya penentuan itu ditentukan oleh tujuan saya contohkan dulu saya pakai faktorial pakai ini Pak rancangannya pakai speed plot disarankan menggunakan PO dulu polimonial atau ortogonal tapi apakah rancangan speed plot itu bisa digunakan juga di menggunakan dunkan mungkin tanya saya itu apakah tergantung tujuannya atau memang dari rancangannya penentuan uji lanjutnya Pak baik ya itu itu saya dapatkan juga di beberapa tulisan ya saya gak tahu yang yang apa namanya kenapa bisa begitu jadi begini jadi statistisi itu jadi orang-orang statistik itu mengembangkan metode itu tentunya ada dasarnya ada kontras ada ortogonal polonomial dan sebagainya jadi pada prinsinya begini kalau kita memiliki taraf perlakuan itu sifatnya kualitatif tahu ya kualitatif ya tadi misalnya ABC 3.1 3.5 itu misalnya kualitatif kualitatif itu bukan diangkakan bukan dosis kalau dosis tidak diberi pupuk diberi pupuk 100 kg per hektare 200 kg per hektare 300 itu kualitatif ya kenapa orang menggunakan kualitatif tentunya ada dasarnya karena salah satu tujuannya adalah untuk melihat respon ya dalam bentuk fungsi kalau saya beri pupuk ini hasilnya seperti apa gitu kan apakah naiknya itu linier lurus begini apakah naiknya itu melengkung begini kan gitu kan nah tentunya kalau tarafnya kuantitatif pasti yang tadi seperti itu yang saya sebutkan ingin mencari hubungan dalam bentuk fungsi jadi kalau pupuknya saya beri sekian taksiran hasilnya sekian saya beri pupuknya ditambah lagi taksiran hasilnya sekian nah karena pupuk itu punya siwat racun kalau semakin banyak kan gak mungkin bahwa kalau saya beri pupuk terus akan hasilnya semakin meningkat terus kan gak ya kan gitu kan makanya yang lebih cocok saya tidak menyalahkan yang lebih cocok itu kalau taraf perlakuannya itu kuantitatif itu gunakan ortogonal polinomial emang gak ada disini belum ya jadi belum tadi belum-belum ada ortogonal polinomial ya tetapi kalau perlakuannya itu misalnya kualitatif gunakan salah satu tadi mau LSD mau SNK mau Duncan mau yang macam-macam itu bisa bukan berarti yang polinomial eh bukan berarti bukan berarti yang kuantitatif gak boleh pakai itu boleh tapi gak cocok buat apa kalau tarafnya kuantitatif tetapi ujinya uji yang tadi kita pakai gitu ya nah jadi kalau taraf perlakuannya itu kuantitatif lebih baik ke menggunakan ortogonal polinomial yang kita ingin tahu bahwa oh responnya itu naik linier atau turun linier turun kuadratik atau naik kuadratik seperti itu gitu ya ya pak oke baik kita lihat lagi kita lihat lagi carikan carikan yang yang itu yang mana tadi ya eh open open program oke baik baik saya screen share dulu bisa jadi ini belum ini ini masih kontras ya ini kontras kontras itu kalau kita punya perlakuan yang apa namanya bisa jadi karena sifat-sifat dari perlakuan yang dipakai ini punya struktur tertentu misalnya ini kita menganalisis data yang seimbang balance data dari randomized complete block design ini salah satu cara memasukkan bahwa blocknya itu ada tiga dan sebagainya dengan cara membuat sedikit program ya ini do end do end ini blocknya mulai di satu sampai tiga block satu sampai tiga block satu inputnya ini kemudian masuk output jadi output dan seterusnya ini adalah di luar apa yang diprogram di sini ini perlakuannya ada clarion printen knox ini gak tahu ini merek apa atau yang berkaitan dengan apa bukan nama orang itu ya karena ini ada kaitannya dengan stem length panjang batang ini panjang batang ini nah ini block sama tipe tipenya ini mungkin tipe apa kupuk atau apa atau bahan kimianya masing-masing itu clarion dan sebagainya itu beda-beda nah berdasarkan bisa jadi berdasarkan bahan kimia atau sifat-sifat fisik yang lain maka yang bisa dilakukan untuk uji lanjut ya untuk uji lanjut itu dengan apa yang disebut dengan kontras nah kontras pertama itu membandingkan kompos dengan dengan yang bukan kompos yang bukan kompos ini kan kompos ini yang bukan kompos ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya jadi ada 7 sebut saja ini pupuk ya 7 pupuk yang satu kompos yang lain bukan kompos kalau ingin membandingkan kompos dengan bukan kompos maka kita bisa menggunakan perintah kontras nah ini ini title yang muncul nanti kompos dengan yang lain nah yang dimaksud dengan kontras itu kombinasi linear dari ini ini kan clarion clinton knox unil kompos dan sebagainya nah yang kompos jadi jumlah koefisien ini harus 0 min 1 min 1 min 1 min 1 min 1 ada 6 ditambah 6 0 ya itu kontras ya yang lain juga begitu sifatnya harus begitu nah kalau ini misalnya setelah setelah itu kita ingin membandingkan yang bukan kompos ini yang bukan kompos ini antara BBS river soil river soil mana ini kok kayaknya padahal ini BBSH ini wabas ini river soil itu river soil itu ada wabas mungkin wabas ini dan clinton ini ini tergantung liver oil jadi sebetulnya ini membandingkan BBSH ini dengan yang lain kecuali kompos 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 tidak diikutkan jadi di luar kompos itu membandingkan ini 5 dengan yang lainnya ya kemudian clinton ini dengan yang lainnya selain kompos dan BBSH maka jumlahnya tetap 0 ya itu kontras cuma kontras itu ya dan yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 kontras ini ada 6 kontras ya apakah kontras-kontras ini saling ortogonal yang dimaksud ortogonal itu gini misalnya gini kalau pasangan misalnya kontras yang pertama dan yang kedua itu ortogonal apa enggak kita kalikan ini pasangan kovisionnya min 1, min 1, min 1, min 1, min 1 jadi ini ada 4 4, 5 ditambah min 5, 0 nah ini berarti yang pertama dan kedua itu ortogonal nah jumlah apa namanya kontras yang ortogonal yang bisa dibikin yang saling ortogonal yang bisa dibikin itu sama dengan derajat bebas dari perlakuannya nanti kita lihat ya oke kita lihat aja kita running aja dulu ya biar biar apa namanya jelas ini perlakuannya tipenya tipe yang nanti akan dibandingkan menggunakan waller dan reg wiki ya tadi sudah saya kenalin oke kita running saja jlm ya ini mulai disini oke kita lihat disini jlm prognya prognya jlm brog bukan prog anuva jadi kita mulai di bawah ini prog jlm nah bloknya ada tiga diberanama blok satu dua tiga ya perlakuan tipenya tipenya ada tujuh satu dua tiga empat lima enam tujuh termasuk tadi ada kompos ya nah ini berdasarkan urut abjab oke sehingga keseluruhan ada dua puluh satu data yang dibaca dan dua puluh satu data yang digunakan dalam analisis oke nah dua puluh satu kurang satu dua puluh ini jumlah jumlah derajat rebas sorry derajat rebas total terkoreksinya terkoreksi 21 kurang satu jadi 20 dimana delapan itu ada di model delapan itu dua dari blok enam dari tipe ya enam derajat rebas blok eh tipe dua derajat rebas blok ya jumlah sum square-nya ini sama ini kalau dijumlakan sama dari itu ya nah oke nah hasilnya seperti ini hasilnya nih baik blok dan tipe-nya signifikan oke signifikan sangat-sangat signifikan bahkan 0,0004 4 per 10 ribu ya oke nah sekarang kalau kita lihat nih kalau kita lihat ini bagaimana interaksi plot untuk stem length panjang batang panjang batang nah ini kalau kita lihat datanya seperti ini nah ini sejajar sejajar ya ini bloknya bloknya blok 1 blok 2 blok 3 ini gambarannya seperti ini blok 1 nilai rata-ratanya disini semua nih 1,2,3,4,5,6,7 7 ada 7 ya blok 2 disini semakin kebawah blok 3 semakin kebawah lagi rata-ratanya semakin rendah ya nah ini apa namanya istilahnya legendnya mana yang Clarion mana yang Clinton mana yang Webster dan sebagainya ya bisa terlihat disini beri yang tertinggi apa yang terendah apa ya oke nah oke ini untuk informasi model tersebut R kuadratnya itu 87% jadi model sudah menerangkan keragaman model ini sudah menerangkan 87,8% keragaman variasi keragaman totalnya sudah bagus ini kalau R kuadratnya sudah di atas 0,8 nah ini yang tadi ini kontras-kontras tadi ya delajat tersebut itu ada 6 ya derajat tersebut itu ada 6 maka ada 6 kontras yang ini ini kebetulan digabung ya tadi ada 2 berturut-turut ini digabung 1 tambah 2 3 4 5 6 sehingga jumlah derajat tersebut ini sama dengan ini dan jumlah derajat eh jumlah kuadrat dari kontras ini sama dengan jumlah kuadrat kontras ini sorry jumlah kuadrat mana tadi ini 103 ya sum square-nya sama jadi itu jadi kalau analisis lebih lanjutnya ini intercept itu yang kalau saya tadi menggunakan rata-rata umum atau konstanta itu ya ini 29 koma ini terjelipasnya ini sangat signifikan ya kemudian blok 1 blok 2 ini signifikan blok 3 tidak ini 0 ya estimasinya 0 pasti tidak ya kemudian masing-masing perlakuan nih masing-masing perlakuan nilai estimasinya ini ya ini kalau kita lihat 1 tambah 3 4 6 ya dan sebagainya ini yang signifikan yang mana oh tipe Knox 3 koma ini kan ada 3 koma ya koma jadi signifikan 3 koma itu jauh dari 0 jauh dari 0 yang semakin dekat dengan 0 nilai peluangnya kecil eh besar sorry yang semakin jauh dari 0 nilai peluangnya kecil yang semakin dekat dengan 0 nilai peluangnya besar jadi kalau misalnya min 1,4 dekat dengan 0 ya ini nilai peluangnya besar dia tidak signifikan kalau semakin jauh dari 0 signifikan Oke, nah ini sama ya, kalau ini adalah ilustrasi panjang batang dari tiap-tiap perlakuan yang digunakan Kita bisa lihat sebetulnya yang mana yang signifikan, yang mana yang tidak dengan menggeser ya Misalnya Knox dengan Webster ini signifikan ya, ini secara visual Misalnya Clinton dengan Knox ini signifikan, tapi kalau Knox dengan Unile ini karena ada overlapping, dia tidak signifikan Oke, nah itu Koefisien yang digunakan dalam pengujian tadi, dalam pengujian tadi, ini balance RCB ini Ini adalah kontras Kontras Ortogonal polynomial itu juga kontras Kontras yang memenuhi idriya tertentu, kontras untuk linier, kuadratik, kubik, dan sebagainya Oke Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi Kalau enggak, ada yang bertanya, kita sudah sampai disini, masih ada satu pertemuan lagi minggu depan, saya carikan yang nanti yang ada ortogonal polynomialnya Dan tentunya rancangan yang lain yang belum dibahas disini Tadi ada Apa namanya Misalnya kita punya perlakuan, punya percobaan tiga faktor Faktor A, faktor B, faktor C Nah, itu Analisisnya bisa beda-beda, tergantung bagaimana perlakuan ini diberikan Kesatuan percobaan Nanti kita ketemu minggu depan Bahas itu Ya, oke Saya ucapkan terima kasih Kecuali ada yang mau bertanya, masih belum puas, nanti silahkan di grup Nanti Pak, tolong file yang Excel ya Pak Yang Excel, oke, oke, no problem Nanti Excel dan Ada yang sudah, kan enggak ada yang menginstal SAS kan Sudah Pak Sudah Pak, kemarin diinstal sama Pak Kozin Cuman memenangkannya Oke, oke, oke Kalau SAS nanti, oke nanti supayanya saya kasih juga Ya, oke ya Oke, sampai ketemu minggu depan Terima kasih Pak